Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya di channel Narkolas RJL di hadapan saya ini ada sebuah jagrak ya ataupun tatakan untuk kompor tapi bukan bentuknya atau cara pembuatannya yang akan kita bicarakan ya kalau cara bikinnya, modelnya gak ada yang aneh ya, gak ada yang sulit saya yakin teman-teman pasti bisa untuk bikinnya seperti ini yang mau kita bicarakan itu di tempat dudukan kompornya di tempat dudukan kompornya itu kita bikin seperti ini ya karena kebanyakan saya lihat-lihat belum banyak yang pakai cara seperti ini padahal pakai cara seperti ini itu sangat mudah karena si kompor itu bisa disetel, disesuaikan untuk jaraknya ya, jarak dari api ke panci ataupun wajan yang biasa saya lihat itu disini ada tatakan tatakan nanti kompornya tinggal di taruh saja ya di tatakan tersebut cuman kelemahannya kalau pakai yang seperti itu nanti kita gak bisa ngatur ngatur untuk jarak si tungku atau kompornya antara si api sama pancinya ya teman-teman padahal kalau kita pakai panci itu kan bawahnya rata sedangkan wajan itu agak cembung ya ke bawah otomatis kalau dipakai buat wajan karena cembung jadi si kompor harus turun kalau dipakai buat panci, panci kan rata atasnya harus naik kompornya jaraknya harus di dekatin lagi memang bisa kita ganjel ya tapi agak merepotkan mungkin nah kalau pakai cara seperti ini ini sangat mudah sekali ya untuk penyetelannya nah disini ada baut ini baut untuk setelan dimana kalau kita kendorkan ini bisa kita setel untuk naik turunnya dan di ujung pipa ini ini dikasih mur ya mur 14 kasar ini sesuaikan sama kompor mawarnya berhubung saya gak ada kompor mawar ini saya ada bekasan mungkin bisa dipahami ya kompor yang seperti ini yang saya maksud dan mur ini mur sebelah ini kita sesuaikan dengan hidrat yang bawah ini yang dudukannya seperti ini maksudnya kalau bawaannya seperti ini ya teman-teman ini bawaan dari kompor mawar ini ini saya sebutnya kompor mawar ya gak tahu di daerah teman-teman nyebutnya kompor apa nah biasanya seperti ini ini kita digletakin ya seperti ini ya untuk cara penggunaannya digletakin seperti ini nah biasanya di bagian sini ada plat buat naruh ini cuman kita gak bisa nyetel ya nyetel naik turunnya paling bisanya diganjel-ganjel untuk nyetel tinggi rendahnya si kompor maka dari itu kita pakai cara seperti ini dudukannya ya nah pakai cara seperti ini ini sangat mudah untuk mengatur tinggi rendahnya si kompor ketika kita mau mengganti panci atau wajan di atasnya tinggal kita sesuaikan saja tinggi rendahnya si kompor untuk penyetelannya sudah saya jelaskan tadi ya ini pakai baut disini tinggal dinaikkan dikencengin bautnya sudah pasti kuat ya gak mungkin robo oke seperti itu saja mungkin bisa bermanfaat bermanfaat buat teman-teman oke jadi cuman ini saja ya teman-teman yang saya jelaskan kalau masalah pembuatan ataupun model nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri saya mau teman-teman ya saya suka teman-teman sesuai kebutuhan tapi untuk dudukan kompor pakai cara ini lebih enak ya lebih praktis lebih efisien lebih kuat oke terima kasih semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih